Update Dunia Kripto 29 Januari 2022. Jadi, apa namanya, ya, sorry kemarin saya nggak bisa sempat update gitu ya, karena memang aktivitas sangat padat gitu. Jadi, saya belum sempat ada waktu untuk update gitu. Walaupun kalau di VIP saya, karena sudah tanggung jawab ya, jadi memang saya pasti update. Jadi, sedikit recap aja, walaupun kemarin memang saya nggak publis ini secara umum. Apa namanya, kalau dilihat sih pergerakannya, kemarin saya analisa seperti ini. Walaupun penurunan belum-belum terlihat banyak ya. Jadi, apa namanya, di sini cukup mengikuti, walaupun yang saya nggak ekspet itu ada sedikit penurunan yang cukup tajam di sini. Nah, terus mulai naik lagi dan mengikuti pola sementara ini gitu ya. Terus, untuk dominasi, itu juga sama. Jadi, kalau misalnya kita lihat, itu memang saya mengharkam penurunan. Mengapa belum naik? Ya, karena yang terakhir, penurunan terakhir tadi BTC itu juga belum terjadi gitu. Karena kemarin ada good news ya, mengenai data-data yang keluar gitu ya. Nah, itu nanti akan saya bahas sedikit juga. Jadi, ini saya hapus dulu supaya lebih jelas lah ya. Nah, sekarang kita coba lihat data apa yang keluar kemarin sehingga market recovery cukup bagus gitu ya. Jadi, ada beberapa data seperti indeks harga PCE inti. PCE itu apa namanya, bahasa Inggris ya, atau Personal Consumption Expenditures gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia, kita bisa bilangnya indeks harga belanja personal, inti gitu ya. Nah, kalau secara tahunan, itu dilaporkan datanya 4,9%. Nah, prediksi itu 4,8% dan sebelumnya 4,7%. Kalau, apa namanya, kenaikan secara bulanan, atau month on month, itu 0,5% sesuai dengan ekspektasi. Nah, terus dengan pendapatan personal itu juga naik 0,3% untuk bulan tersebut, sedikit lebih rendah dari perkiraan. Jadi, pendapatan income, apa namanya, tenaga kerja itu sedikit lebih rendah dari perkiraan. Nah, jadi, kalau misalnya kita lihat ya, belanja konsumen juga turun 0,6%. Data-data ini bisa disimpulkan bahwa sesuai atau kurang dari ekspektasi. Jadi, market sepertinya melihat bahwa, oh, inflasi itu nggak terlalu parah ya. Apa namanya, nggak terlalu yang seperti disounding kemarin-kemarin gitu, nggak semengerikan itu. Apakah The Fed mungkin akan memikirkan kembali gitu ya. Apa namanya, strategi-strategi mereka ke depan gitu. Nah, jadi memang market jadinya sedikit rally gitu ya, walaupun agak kontraksi sedikit lagi tadi pagi gitu. Nah, jadi ini sejauh ini bagus gitu ya, walaupun ini masih asumsi. Dalam arti, data keluar, market ini berpendapat gitu ya. Jadi, mereka membuat asumsi sendiri, oh, mungkin nanti The Fed begini atau begitu gitu. Nah, tapi yang kita tahu, The Fed memang masih tetap bahwa mereka Maret itu akan mulai kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Itu terakhir komentar dia gitu ya. Sebelum memang data ini, terus juga nanti di bulan Juni itu mulai akan mengerucutkan gelembung neraca mereka gitu. Nah, itu komentar terakhir. Jadi, kalau Juni, berarti agak jauh ya. Kita kemarin expect-nya takutnya, wah, nanti naikkan suku bunga, terus juga langsung neraca keuangannya, atau mereka langsung jual bonds-nya gitu kan, itu yang ditakutkan. Kalau misalnya berbarengan itu, wah, bisa crash banget market gitu ya. Nah, tapi ini Juni, jadi mulai perlahan sepertinya ke arah Dovis. Jadi ke arah bagus gitu, walaupun itu cuma semua asumsi gitu ya. Jadi ya itu, market jadi bereaksi dengan sejauh ini positif. Nah, itu mengenai data kemarin. Nah, kalau kita lihat dari berita seperti biasa ya, ini ada market wrap. Nah, ini market wrap itu apa namanya, karena kemarin kan Jumat ya. Mereka Jumat juga di sana gitu. Jadi, mereka biasanya nge-wrap, walaupun apa namanya, kalau BTC atau market crypto ini kan 24 jam gitu ya. Nggak ada turun-turunnya. Nah, mereka ada bilang mengenai DeFi. Jadi, DeFi index ini turun sekali gitu ya. Jadi, banyak ketakutan di DeFi-DeFi tokens ini. Terutama ada permasalahan mengenai Wonderland gitu ya, developernya. Jadi, banyak penurunan besar di ekosistemnya. Itu karena diisukan atau ada fad-nya bahwa salah satu developernya itu dulu punya track record nge-scam di dunia kripto. Jadi, orang pada takut semua gitu ya. Walaupun memang itu masih apa namanya, fad dan juga satu tokoh ya, namanya Daniel Sesta Ghali gitu. Dia ini bisa dibilang founder atau kreatornya gitu ya. Ekosistem ini, dia bilang bahwa ya dia nggak nge-judge orang itu dari, nggak nge-judge orang itu dari memang masa lalunya atau apa. Karena di kripto ini memang kita melihatnya ke depan gitu. Dan juga melihat memang kebanyakan anonimus gitu ya. Jadi, siapapun bisa menjadi bagian dari sebuah proyek. Jadi, nggak bisa kita menyamakan dengan dunia sentralisasi. Kalau misalnya dia sudah ada track record jelek lah, apalah. Jadi, kita langsung mencuekan gitu ya. Atau nggak mau kerjasama dengan dia gitu. Nah, tapi dia ini nggak. Dan dia bilang itu dia juga tahu baru satu bulan lalu gitu. Padahal sudah kerjasamanya dari empat bulan sekian gitu. Dan kalau lihat track record dari pertama, seluruh ekosistem ini, itu kan sempat rally semua. Sebelum jatuh, ya mengikuti BTC tentunya jatuh. Nah, mulai nih. Kalau misalnya memang ada kejatuhan atau ada drop, ada koreksi, ya biasa lah ya. Jadi, banyak muncul FUD, segala macam. Dan juga ini merembet ke ekosistem Terra atau Luna gitu ya. Karena banyak juga misalnya contoh di Abracadabra, salah satu ekosistem si Daniel itu tadi, banyak menggunakan USD, stablecoin. Jadi, apa namanya, kita bisa misalnya mengkolateral gitu ya, USD, terus untuk mendapatkan meme, segala macam. Jadi, memang itu agak ribet sedikit, tapi memang banyak juga orang memakai cara itu, strategi itu. atau ada sebutan degen, de-generate ya. Jadi, strategi de-generate gitu. Tapi ya, itu kita masih lihat lah. Memang gara-gara itu, karena memang market cap wonderline itu cukup tinggi juga, cukup besar, dan drop-nya cukup signifikan, jadi seluruh DeFi kena impact gitu ya. Jadi, kayak, wah, orang pada takut gimana. Nah, di lain sisi, kita lihat ada SEND, SENDBOX ya, itu mengumumkan 50 juta accelerator fund. Nah, ini sepertinya saya ada bahas ya, kemarin itu. Jadi, mereka memang sangat fokus di dunia metaverse, dan kalau misalnya ada startup-startup yang mereka, apa namanya, melihat bagus gitu, mereka akan support gitu dengan fund ini. Terus ada Chainlink Capital, oke, FaceDAO, Start Crypto, Crowded Fund, Fast Food Franchise, FrysDAO, macam-macam. Nah, ini sempat saya singgung juga ya, waktu itu, apa namanya, kemungkinan kemarin-kemarin gitu ya, yang terakhir videonya itu mengenai DAO yang memang sudah banyak masuk ke dunia centralisasi. Jadi, mereka mengumpulkan dana gitu ya, secara desentralisasi, tapi mereka mau masukkan itu ke dunia sentralisasi, mau beli blockbuster lah, ini mungkin mau masuk ke fast food franchise lah, segala macam. Nah, menarik lah, kita lihat ke depannya seperti apa. Terus ada regulator Hong Kong yang membataski investasi di spot crypto ETF. Nah, kalau kita lihat memang di Amerika belum ada ya, tapi di Kanada itu sudah ada gitu. Jadi, mereka mungkin regulatornya membatasi dulu untuk spot crypto ETF ini. Itu sebenarnya kurang bagus ya, beritanya. Crypto has parallels with, okay, bitcoin account to become more correlated. Crypto industry heavyweight. Oke, jadi ada satu juga hal yang ingin saya singgung gitu ya, mengenai korelasi antara crypto dan juga tech stock. Jadi, saham teknologi. Nah, kalau kita lihat kemarin itu saham teknologi ada yang sudah memberikan atau melaporkan earnings mereka ya, berapa. Kalau di saham kan ada begitu ya. Jadi, misalnya, oh, laporan keuangan untuk kuartal ini seperti apa gitu, untuk tahun lalu seperti apa kalau Januari ini gitu ya. Jadi, ada hal yang menarik. Di, apa namanya, contohnya seperti Microsoft, Microsoft itu kemarin dia melaporkan kenaikan dari segi earnings, saya lupa berapa persennya, 20 persen kalau nggak salah, year on year. Tapi, investor atau trader itu merespon negatif gitu. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini datanya ya. Jadi, reporting revenue of 51,7 miliar. And net income 18,8 miliar dolar. Nah, revenue-nya naik 20 persen. Net income naik 21 persen. Ini tiga hari yang lalu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi, apa namanya, chart-nya, ini kan kemarin, dua, tiga. Berarti tiga hari yang lalu itu ini. Nah, bayangin drop-nya cukup signifikan ya. Walaupun ini sudah bounce back lagi gitu. Mungkin, apa namanya, ya pengaruh data dari yang kemarin itu ya. Tapi, ini cukup, apa namanya, untuk saham, saya rasa itu cukup tinggi penurunannya gitu. Kalau kita cek, misalnya contoh dari sini ke sini. Nah, itu sampai 5 persen, bayangin. Padahal earnings-nya bagus, revenue secara ini. Ya, walaupun kita nggak detail lah ya. Saya juga nggak lihat detail ke yang lain-lainnya. Nah, mungkin ada, apa namanya, kalau teman-teman yang value investing atau yang melihat fundamental stock atau saham gitu ya, mungkin bisa menjelaskan lebih bagus gitu. Cuma, saya melihat ini ada sedikit kejanggalan aja. Nah, jadi ini sempat turun walaupun ya kemarin itu naik lagi. Nah, sangat korelatif dengan BTC gitu ya. Kalau kita lihat BTC, ini juga dari sini naik, terus drop juga gitu. Tapi drop-nya mungkin nggak begitu signifikan ya. Ini kan berarti tiga hari yang lalu ya. Satu, dua, tiga. Ya, betul. Dari sini ke sini 6 persen. Nah, untuk BTC. Saya nggak bilang bahwa Microsoft ini mencerminkan seluruh pasar Amerika gitu. Nggak juga. Cuma maksud saya korelasinya dekat gitu ya. Nah, ini menarik kenapa? Karena berarti banyak masih keraguan di, apa namanya, di market gitu. Bukan hanya di kripto. Jadi, teman-teman yang di kripto harus open-minded gitu ya. Jadi, jangan kalau misalnya orang bilang, wah, kripto apa, apalagi kalau lagi turun. Wah, BTC scam. Wah, jadi micin. Segala macam lah pokoknya ya. Nah, harus lihat, apa namanya, di pasar saham yang sekarang korelasinya sangat sama pun, terutama di sektor teknologi pun, itu banyak ketakutan. Nah, gitu loh. Mungkin sekarang sudah berubah lah ya. Sudah mulai bagus gitu ya dengan data-data yang keluar. Tapi nanti kita lihat lagi, ada data yang berikutnya adalah Februari awal gitu. Masih banyak data-data yang mempengaruhi market secara jeneral. Nah, kalau kita lihat pun, apa namanya, ekstrim fear itu memang nggak berubah dari bulan lalu. Jadi, walaupun ada kenaikan, ada penurunan, segala macam, tapi tetap posisi ekstrim fear. Makanya jadi, kalau teman-teman lihat ya, dalam belakangan ini, nggak ada FOMO yang sangat besar itu nggak ada. Ngerti ya, maksud saya, kalau misalnya teman-teman di 2021 itu mungkin pernah mengalami, wah, sedikit kita miss aja satu hari, itu kenaikannya bisa, misalnya sudah turun nih, BTC turun 2%, wah, kita langsung masuk bisa naik berapa persen? Atau jangan BTC lah, Alcoin, lebih gila lagi biasanya. Wah, sehari bisa naiknya berapa? Jadi, banyak sekali FOMO-FOMO trader atau investor yang memang di tahun itu. Karena belum ada ketakutan yang sangat dekat, seperti The Fed, segala macam ini. Jadi, makanya saya suka bilang juga dengan teman-teman, supaya hati-hati. Dan juga jangan takut, takut FOMO dalam arti, wah, takut ketinggalan kereta. Kalau untuk sekarang, jujur saya lihat, belum ada ke arah sana. Walaupun ini kalau kita lihat trendnya bagus ya, naik ya, secara mungkin seminggu, dua minggu ini. Jadi, santai aja. Makanya saya juga suka bilang dengan VIP saya, nggak usah harus, apa namanya, maksain gitu. Kalau misalnya memang, nggak harus masuk market, yaudah nggak usah masuk market. 24 jam toh, jadi santai aja. Jangan-jangan dipaksakan. Karena kalau nanti paksakan, apalagi kalau kita mau ngelong atau apa, tiba-tiba dibanting keras kan kesian gitu. Oh, kalau nggak, short aja. Ya boleh, tapi kalau short di posisi, misalnya kita lihat perhariannya aja ini naik begini, ya susah. Nah, makanya lebih ke arah scalping lah ya, kalau sekarang gitu. Nah, terus ada berita mengenai ini, Bitcoin miner. Oke, Bitcoin miner, Greenwich NY Power Plan, itu izinya di-delay. Kurang bagus ya. Terus Vitalik yang menggunakan 100 juta dolar yang dikembalikan gitu ya, untuk COVID project worldwide. Ya oke lah, itu bagus. Untuk ya somehow promosenship ya. Walaupun nggak begitu berdampak sepertinya, tapi saya nggak ngeliat juga sih seperti apa. Coba nanti kita lihat ya. Terus, ya oke, Luna ini, saya introduce bill to make, nah ini ada juga yang, apa di Arizona, itu katanya state senatornya itu lagi memperkenalkan billnya, atau seperti rancangan undang-undangnya gitu ya, untuk membuat Bitcoin sebagai legal tender di Arizona. Nah, itu sebenarnya bagus, cuman kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Ada Google Cloud yang hire tim blockchain gitu ya. Oke, sejauh ini, lebih ke arah netral ya. Jadi ini ada yang negatif, ini positif, ini negatif gitu ya, ini positif, jadi ini positif. Jadi memang campur aduk kalau kita lihat sekilas gitu ya, kalau lihat dari, apa namanya, coin telegraph, CERTIC's RACPUL was a false alarm. Jadi ada, apa namanya, dari CERTIC, itu identifikasinya, salah satu coin itu RACPUL katanya, tapi ternyata salah. Ya begitulah, namanya project pasti ada plus minusnya ya, nggak bisa dibilang, semuanya pasti benar. Terus DeFi, yang tadi kita bilang, fear new BTC price tip. Oke, kita lihat coba dari analis bilang apa ya. Ini tanggal berapa dulu? 20 jam ago. Oke, cocok. Well, you know, it seems like the market is expecting to make a lower low after recently testing 34K. Holders remain broadly committed. Kalau kita lihat ini, dia bilang nggak terlalu confident dengan trade. Tapi mungkin dia bilang dia agak awal gitu ya. Tapi memang masih, apa namanya, dia lebih ke arah bearish kalau ini. karena funding rate-nya itu drop setelah, apa namanya, the Fed ini ya. Tapi kalau kita lihat dari data sih, kalau nggak salah sudah mulai ada kenaikan. Nah ini, kalau kita lihat daily, nah ini memang sempat drop, tapi kan ini sudah hampir balik lagi ya, untuk funding rate. Jadi, mungkin kurang cocok untuk sekarang gitu. makanya dia bilang mungkin dia itu terlalu awal. Saya juga setuju sih. Karena masih banyak, untuk sekarang sih masih lebih ke arah sideways sebenarnya. Tapi, ya kita coba lihat lah ya, terutama untuk weekend ini memang-memang pergerakannya seperti biasa lah. Innovations, kalau kita lihat berarti, oh ini ada sandbox juga ya, yang saya kemarin sempat, dia bekerjasama dengan Warner Music gitu, jadi memang banyak kerjasama, dan kayaknya ada event dalam waktu dekat ini, jadi memang ada kenaikan sebelum turun lagi gitu ya. Di sini, ini fokus ke altcoin, kalau bagi teman-teman yang mau lihat, KNC, SEND, LUNA, segala macam ya. Terus ada dua crypto metaverse ETF, yang lagi ditunggu gitu, apakah mungkin bisa di approve, ya kita nggak tahu SEC sejauh ini belum ada suaranya, tapi itu hal yang bagus ya, jadi fokus ke metaverse juga ada, jadi bukan BTC aja, jadi semakin wide lah, semakin besar dunia crypto ini. ini ada bilang 37K kembali, walaupun banyak yang bilang, BTC harus turun lagi gitu-gitu ya, biasalah. Tapi bukan berarti kita sudah bottom, gitu ya, karena memang ya itu, kalau saya sih jujur masih melihat data lah, Februari sama Maret terutama gitu ya, kalau misalnya sudah keluar itu, itu baru kelihatan sekali, entah dump atau pump ke arah mana gitu ya. Oke, kita kalau dari segi, apa namanya, berita sih, lebih ke arah, kalau dari sini, negatif ya, tentu, negatif, cuma ini aja yang positif nih, ini lebih banyak, kalau kita lihat secara singkat aja, langsung negatif semua, ada bilang highs lah, ini rapul salah lah, ini kontroversial address, ya pokoknya ini, kalau dari sini kita lihat negatif ya, jadi, kalau kita gabungkan dengan CoinDesk tadi, mungkin lebih ke arah, netral, bearish, dari segi narasi berita. Kalau fear and greed masih tetap, on-chain signal, di sini kita lihat, bearish juga, masih ya, secara on-chain, nah, ini yang menarik, apa namanya, kalau dari technical, itu ada, coba saya refresh dulu, karena dia ini update ya, menyesuaikan safety skornya 86, berarti ini masih bullish, dan, wah, malahan luar biasa, hampir dekat very bullish gitu ya, kalau dari hitungan mereka aja, dari trend, dari RSI, segala macam, nah, coba kita lihat dari data ya, data ini kita pakai hours, open interest seperti apa, coba, masih flat, ini apa namanya, ada penurunan, tapi, mulai perlahan naik lagi ya, ini juga flat, tapi kalau kita lihat, secara, apa namanya, trend sih, ada kenaikan gitu, funding rate-nya, ini juga, berarti ini lumayan lah, netral, bullish, campur aduk lagi ini berarti, mix signal lagi, nah, ini sempat drop, tapi ini perlahan naik, ini dari kemarin ya, drop cukup signifikan, ini perlahan naik, akumulasi wheels, oke, bagus, terus, kalau inflow, inflow itu, lagi penurunan gitu ya, di sini, di sini, tapi membuat support baru sepertinya, jadi sebenarnya enggak, enggak begitu bagus ya, tapi ya, karena trendnya penurunan, ya kita bisa bilang ini, netral aja lah, enggak terlalu signifikan, ini juga lebih ke arah, flat ke, oke, flat ke bullish ya, oke, netral ke bullish, sekarang kita lihat dari indikator tentunya, secara preset, masih kurang bagus, nah, 4 jam sudah mengarah kepada buy, 1 jam juga, oke, jadi kalau tadi kita simpulkan, apa namanya, ini positif ya, dari funding rate, kalau wheel flow ini, tadi juga ada positif, exchange ini lebih ke arah flat, terus, oke, ini juga penurunan ya, bagus, nah, kalau ini lebih ke arah, kurang bagus, jadi lebih banyak ke arah bullish, sejauh ini gitu, nah, jadi kalau kita melihatnya, bullish itu seperti apa, jadi kemungkinan dia akan, ini kan sudah coba nembus resisten, ditolak, coba lagi, ditolak, nah, ini, apa namanya, penolakannya nggak begitu signifikan, jadi, kemungkinan, menurut, apa, pemikiran saya itu, akan mencoba lagi, menembus resisten ini, di 38 ribuan, kalau gagal lagi pun, begini, nah, tapi kemungkinan akan, bagus gitu ya, seharusnya, kalau dari berita, nah, begini, mengapa, karena memang masih ada, bearish sentiment gitu ya, di beberapa faktor tadi, jadi, saya melihatnya, kalaupun sudah, break di, apa namanya, falling wedge ini, lebih idealnya memang, harusnya retest, nah, jadi, kalau setelah retest, kita secara teknikal kan, dia bisa bounce-nya lebih tinggi, gitu, jadi, apa, hari ini harusnya, bagus ya, kemungkinan akan seperti ini, nah, bagaimana dengan dominasi, BTCD, BTCD, nah, ini yang kemarin ya, jadi, dari BTCD, itu kalau dia ada kenaikan, kemungkinan ini memang akan terus menurun, mungkin sampai ke titik ini, ada kenaikan lagi, sedikit, turun lagi, ini tentu kalau, sesuai dengan, apa namanya, skenario kita tadi ya, nah, jadi kemungkinan begini, jadi, sepertinya market, kelihatannya bersahabat ya, kalau sejauh analisa kita hari ini, gitu, jadi, teman-teman, ya, bisa, bisa agak relax lah, tapi memang mungkin, kenaikannya enggak begitu signifikan, gitu, apalagi ini dekat resisten, mungkin bisa sideways di sini juga, gitu ya, tapi ujungnya bisa tembus, itu harapannya tentunya, karena ini weekend, jadi ya santai, pasti juga volume enggak begitu besar, gitu, jadi, apa namanya, pump kayaknya kemungkinan kecil terjadi, gitu ya, karena berita-berita pun enggak ada, yang bagus seperti apa, gitu, jadi, di bawah santai aja hari ini, enggak harus dipaksa, gitu ya, dan semoga ini membantu tentunya, teman-teman, stay safe di market, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel kita ini, supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaatnya, oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih, selamat menikmati, Terima kasih.